Intro Halo pecinta Astronomi, kembali lagi di channel Astronomi kesayangan kita, Mr. & Mrs. News Kali ini kita akan membahas Lunar Flashlight Naza siap mencari air di bulan Diketahui bahwa air es ada di bawah regulit bulan atau batu pecah dan debu Tetapi, para ilmuwan belum memahami apakah permukaan es menutupi lantai di dalam kawah dingin ini Untuk mengetahuinya, Naza mengirim Lunar Flashlight, sebuah satu kecil atau small set yang tidak lebih besar dari tas kerja Menelusuri rendah di atas kutub selatan bulan, ia akan menggunakan laser untuk menjelaskan kawah-kawah gelap ini Seperti penjalan hatar karun yang tersembunyi dengan menyurutkan senter ke dalam kawah Nah teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk men-subscribe dan men-share video ini ke teman-teman lainnya Agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya Navigator misi akan memandu perjalanan pesawat ruang angkasa melalui bulan Kemudian, perlahan-lahan akan ditarik kembali oleh gravitasi dari bumi dan matahari Sebelum mengendap di orbit yang luas, berputar, dan mengumpungkan ilmu pengetahuan Orbit halo yang hampir buju sangkar ini akan membawa 42.000 mil dari bulan pada titik terjauhnya Dan pada pendekatan terdekatnya, satelit akan menyerempit permukaan bulan datang dalam jarak 9 mil di atas kutub selatan bulan Small set membawa propelan dalam jumlah terbatas, sehingga orbit intensif bahan bakar tidak mungkin dilakukan Orbit halo yang hampir buju sangkar membutuhkan bahan bakar yang jauh lebih sedikit daripada orbit tradisional Dan, Luna Plus Lake akan menjadi misi NASA kedua yang menggunakan jenis lintasan ini Yang pertama adalah misi NASA Capstone yang akan tiba di orbitnya pada 13 November Membuat lintasan terdekat yang dikutuk utara bulan Sebagai demonstrasi teknologi, Luna Plus Lake akan menjadi pesawat antariksa antarplanik Yang pertama menggunakan propelan hijau jenis baru yang lebih aman Untuk diangkut dan disimpan dari para propelan yang biasa digunakan di luar angkasa seperti hydrazine Propelan baru ini yang dikembangkan oleh laboratorium penelitian angkatan udara Dan diuji pada misi demonstrasi teknologi NASA sebelumnya Terbakar melalui katalis daripada membutuhkan peoksidasi terpisah Itulah mengapa disebut monopropelan Luna Plus Lake juga akan menjadi misi pertama yang menggunakan reflektometer 4 laser Untuk mencari air es di bulan Reflektometer bekerja dengan menggunakan panjang gelombang infamera dekat yang mudah diserap oleh air untuk mengidentifikasi es di permukaan Jika laser mengenai batu, cahayanya akan memantul kembali ke pesawat ruang angkasa menandakan kurangnya es Tetapi jika cahaya diserap, itu berarti kantong-kantong gelap ini memang mengandung es Makin besar penyerapannya, semakin banyak es yang mungkin ada di dalam permukaan Nah teman-teman, begitulah penjelasan singkat terkait Lunar Flight NASA siap mencari air di bulan Selanjutnya, jangan lupa untuk men-subscribe dan men-share video ini ke teman-teman lainnya Agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya Terima kasih telah menonton!